Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik kita lanjut ke bagian ini, jadi manajemen arsip statis. Nah, dalam konteks ini kita bicara mulai dari awal, yaitu akuisisi arsip. Nah, di dalam akuisisi arsip ini banyak materi yang harus kita bicarakan, oleh karena itu saya pisah-pisah. Jadi pertama kita bicara mengenai ini dulu, strategi transfer dan donasi dari aspek akuisisi arsip. Oke, nah kita lihat petanya dulu, jadi akuisisi arsip itu ada ini tadi, transfer, kemudian peminjaman, pembelian, deposit. Ini satu kajian, satu pembahasan sendiri, kemudian juga ada re-appraisal, ini ada 8 elemen. Apa itu re-appraisal? Jadi arsip-arsip statis yang diserahkan, diakuisisi oleh lembaga kearsipan itu perlu dinilai kembali. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini. Misalnya untuk elemen kuantitas, nah di lembaga kearsipan swasta di negara bagian di Amerika Serikat, itu menggunakan ini, elemen kuantitas, artinya dia sudah tidak menerima lagi akusisi ya, arsip yang diserahkan dan yang lainnya dipinjamkan dan seterusnya, karena kapasitas depo, kapasitas tempat penyimpanannya itu sudah penuh. Nah ini pertimbangan kuantitas. Nanti kita bicarakan elemen-elemen berikutnya ini. Nah ini satu materi, satu bahasan tersendiri. Nah kemudian akuisisi dari aspek asesioning. Apa itu asesioning? Asesioning adalah ini, jadi menyediakan arsip-arsip hasil akuisisi agar bisa diakses sebelum dia ditempatkan di dalam rak-rak sesuai dengan standar deskripsi yang digunakan. Jadi artinya asesioning dalam konteks ini adalah menyediakan akses bagi yang berhak, terutama publik, arsip yang tidak dikecualikan, ini bisa diakses oleh publik, walaupun arsip hasil akuisisi ini belum ditata di depo dan belum ada finding aid-nya seperti inventaris dan lain-lain. Nah ini dibuat finding aid sementara dengan metode menomonik. Nah nanti ini kita jelaskan sendiri dalam satu bagian yang terpisah. Nah itu, jadi berbicara akuisisi sebenarnya banyak, banyak ya mengenai apa namanya prosedur akuisisi itu sendiri, mengenai prosedur re-appraisal penilaian kembali, mengenai prosedur asesioning sementara itu seperti apa, dan seterusnya ya. Oke kita mulai dari yang bagian ini dulu, bagian yang apa namanya, ini transfer ya. Nah, metode ini merupakan pemindahan arsip dari unit-unit kerja ke lembaga keasipan secara sporadis, yang tidak terjatwal dalam jadwal retensi. Maksudnya, organisasi yang bersangkutan ini biasanya perusahaan atau bahkan lembaga-lembaga arsip pemerintah, di mana OPD, organisasi perangkat daerahnya, atau dalam lingkup provinsi atau kebupaten itu belum mempunyai jadwal retensi. Nah, maka akusisi bisa dilakukan dalam konteks ini, transfer bisa dilakukan tanpa melalui jadwal retensi. Nah, ini yang disebut transfer secara sporadik, jadi pemindahan arsip-arsip yang sudah masa arsipannya habis, kemudian masih mempunyai nilai guna permanen, dia harus dipindahkan, maaf, diserahkan di lembaga keasipan. Ini yang disebut transfer. Nah, idealnya transfer ini sebagai hasil dari program manajemen arsip, yakni penyusutan, sehingga kontrol terhadap arsip menjadi jelas. Tetapi, sebagian unit-unit kerja itu belum semuanya memiliki record center. Terjadi proses penyusutan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara penyusutan itu belum bisa, karena dia belum mempunyai record center. Maka, dilakukan transfer secara sporadik, yaitu memindahkan arsip-arsip yang mempunyai nilai guna dari unit kerja ke lembaga kearsipan. Dan ini bisa dilakukan, ya. Saya tidak tahu apakah di tempat kita model ini sudah bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau melihat beberapa unit-unit kerja atau organisasi yang belum mempunyai record, apa namanya, jadwal retensi, biasanya arsip-arsip, ya, tidak arsip, tapi termasuk sampah juga diserahkan di lembaga kearsipan, ya, ini. Oke, nah ini contoh formulir, ya, transfer arsip, ya, ke lembaga kearsipan. Nah, kebetulan ini contoh yang digunakan di lembaga arsip Universitas Gajah Mada, ya. Modelnya kira-kira seperti ini dan saudara bisa memodifikasi sendiri. Jadi, yang penting ada bukti bahwa ada kegiatan transfer, ya, dari unit kerja ke lembaga kearsipan. Nah, ini biasanya diperguruan tinggi atau perusahaan yang bisa melaksanakan model seperti ini, ya. Nah, ini, apa, bukti transfer itu tanggal diterima oleh organisasi lembaga kearsipan, ya, perguruan tinggi atau lembaga kearsipan swasta, ya. Kemudian nomor identifikasi, ya, ini nomor identifikasi sesuai, apa, ketika dia inaktif, ya. Kemudian nama unit kerja pen-transfer, ini misalnya perusahaan cabang A di Madiun, misalnya, atau di mana. Kemudian ini alamat dan nomor telepon, kontak person, nah, ini yang ditugasi untuk melakukan transfer, ya. Kemudian deskripsi, deskripsi, ini urian singkat tentang apa, arsip yang ditransfer ke lembaga kearsipan. Misalnya, arsip tentang surat keputusan tahun 1990-1991, ya. Kemudian ini ada pembatasan akses, ya, misalnya ada pembatasan, karena ini dianggap konven, apa, rahasia, maka pen-transfer bisa melakukan pembatasan, ya. Di sini ditulis, arsip ini hanya bisa dibuka setelah 20 tahun berada di arsip, misalnya. Seperti itu, ya, itu contohnya. Nah, kemudian ini nama dan tanda tangan, ya, apa, dari unit atau cabang yang men-transfer arsip tersebut, dan ini yang menerima, ini, ini arsip, apa, universitas. Nah, kalau arsip universitas, misalnya unit kerja, ini fakultas ilmu budaya, fakultas biologi, misalnya gitu, ya. Ini, ya, transfer, apa, namanya arsip dalam konteks akuisisi. Nah, kemudian, strategi akuisisi itu sendiri ada dua, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Nah, maksudnya apa? Strategi pasif, yakni lembaga kearsipan itu duduk manis, ya, tinggal menunggu proses penyusutan, yaitu penyerahan arsip dari unit kerja ke lembaga kearsipan. Nah, strategi pasif ini, apa, harus memenuhi syarat di masing-masing unit kerja atau cabang-cabang organisasi atau cabang perusahaan, itu sudah mempunyai jadwal retensi, sehingga proses penyusutannya itu sudah berjalan normal atau bahkan sudah berjalan secara ideal. Nah, ini untuk yang pasif, ya, ini. Yang pasif, strategi pasif, ya, artinya harus memenuhi syarat bahwa sudah ada jadwal retensi dan proses penyusutannya sudah berjalan normal, ini. Nah, kemudian strategi aktif ini adalah apa, lembaga, organisasi, perusahaan yang belum mempunyai jadwal retensi, sehingga, apa, kondisi normal itu tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu, maka lembaga kearsipan itu harus aktif, ya. Nah, aktivitas lembaga kearsipan itu seperti apa dalam konteks akuisisi, ya, adalah melakukan upaya-upaya, ya, pendekatan ke unit-unit kerja atau cabang, atau dan, apa, ya, cabang-cabang dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, berikutnya, ya, setelah transfer, ada juga donasi. Apa maksudnya donasi? Ya, jadi donasi adalah lembaga kearsipan dapat melakukan akuisisi melalui donasi atau sumbangan, ya, baik dari perorangan, unit kerja, masyarakat, lembaga swasta, asosiasi, atau apa, komunitas-komunitas lainnya, ya. Ini, donasi. Jadi, gitu. Nah, metode ini menuntut lembaga kearsipan aktif, ya, mempromosikan, memperkenalkan lembaganya, ya, tentang keuntungan apabila masyarakat, organisasi menyumbangkan arsipnya di lembaganya untuk kepentingan riset dan macam-macam. Dan ini biasanya disampaikan kepada secara terbuka, sehingga banyak masyarakat yang, apa, berbondong-bondong menyerahkan arsipnya, karena dia sudah tidak khawatir lagi arsipnya akan hilang atau dimanipulasi, ya. Nah, biasanya model donasi ini, apa, banyak dilakukan di lembaga-lembaga kearsipan non-pemerintah di beberapa negara, ya, ini. Di tempat kita, lembaga kearsipan negara juga bisa menerima donasi, ya, donasi, apa, sumbangan arsip dari masyarakat, ya, atau dari komunitas lainnya. Itu, ya, biasanya untuk donasi ini, lembaga kearsipan membentuk tim kecil yang mempromosikan, ya, dan menghubungi, apa, tokoh-tokoh atau orang-orang yang dipergerakan atau berpotensi mempunyai arsip-arsip yang sangat penting dan berguna bagi, tidak hanya memori kolektif perusahaan itu sendiri, tetapi juga, apa, berguna untuk kepentingan riset dan lain-lain ini, ya. Oke, jadi kalau ini, metode ini bersebar aktif, ya, artinya lembaga kearsipan ini selalu melakukan upaya-upaya untuk holding, mengumpulkan arsip-arsip dari berbagai pihak, ya, perurangan, komunitas, dan lain-lain. Itu, jadi tidak menunggu seperti strategi pasif, ya, tadi, ya, ini donasi. Nah, kemudian, donasi ini, dalam konteks donasi ini, biasanya, apa namanya, ya, tadi, apa, selain promosi, dan lembaga kearsipan tidak harus menerima semua yang disumbangkan oleh masyarakat, komunitas, atau perurangan, tetapi harus, tadi, ya, re-appraisal, ya, disesuaikan dengan, apa, tujuan dari lembaga kearsipan yang bersangkutan, dan juga kapasitas simpan, dan macam-macam. Tadi ada delapan elemen untuk menentukan, apakah arsip yang diakuisisi, baik, apa, transfer, donasi, pembelian, dan lain-lain, dan itu layak disimpan di lembaga kearsipan ini, ya. Nah, untuk donasi ini harus ada semacam berita acara, ya, ini contohnya, jadi ini diperguruan tinggi, ya, jadi semacam akta donasi, akta pemberian asib, ya, ini misalnya, ini lembaga kearsipan Universitas Gajah Mada, ya, ini, ini contohnya seperti ini, jadi Anda bisa membuat atau memodifikasi, apa namanya, belanggo donasi, arsip, dari siapapun, dari swasta, perurangan, dan lain-lain, dengan cara yang lain, jadi Anda bisa memodifikasi ini, belanggo ini, ya. Intinya begini, jadi, arsip Universitas Gajah Mada mengucapkan terima kasih atas pemberian bahan-bahan arsip, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, ya, mengucapkan terima kasih kepada yang memberi, atau donor siapa, ya, misalnya Bapak Ek, atau komunitas Ek, dan seterusnya, ya, untuk melengkapi kasanah, arsip Universitas Gajah Mada, ya, deskripsi, ini deskripsi singkat tentang arsip-arsip yang didonasikan itu, misalnya tentang foto-foto, apa, pertempuran, apa, di satu tempat, ya, misalnya begitu, ya. Kemudian ada ketentuan deposit, ya, seperti tadi, ya, misalnya, yang menyerahkan ini, yang mendonasikan ini, misalnya, arsip ini baru bisa dibuka setelah 10 tahun, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan, apa, klausul seperti ini, kami sepaham dan menyentuhi bahwa bahan-bahan yang disumbangkan akan menjadi milik eksklusif, ya, lembaga yang bersangkutan, nah, ini kebetulan konteksnya arsip UGM, bahan-bahan tersebut akan ditangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan lembaga yang bersangkutan, ya, ini tanggal penyerahan tadi, tanggal, apa, donasi tadi, ya, tanggal arsip itu disumbangkan, tanda tangan yang menyumbangkan, diterima oleh, apa, staf pegawai, nama pegawai yang menerima dan tanda tangan. Nah, ini sebagai bukti, apa namanya, arsip yang disumbangkan ke lembaga kearsipan, ini dalam bentuk, dalam konteks donor, donasi atau donor itu, ya, harus dibuatkan semacam berita acara tentang pendonoran atau arsip yang disumbangkan itu, ya. Oke, saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.